lagi juga kalau emang ada apa-apa sama kalian berdua juga gak ada masalah berusaha buat bantuin kamu bikin Gibran bahagia sama perasaan magic 5 minggu 7 Juli 2024 malam ini dapat dipastikan Rasyapun bersama Dika mulai membahas kesembuhan Rasyapun dari batu menjadi manusia dan berusaha membuat hubungan Al dan Andara kembali normal karena Al memang cemburu terus sama si Dika mengenai Dika adalah degarong perlahan-lahan akan terbongkar malam ini dan hal ini membahayakan Dika dan juga Rasyapun bersama Dika karena bisa menjadi Ibu Larasati pun sadar dan kaget melihat Om Raja mengetahui rahasia yang disimpan Ibu Larasati untuk keselamatan Dika dan Rasyapun bersama Dika episode semalam kita benar-benar lega dan bersyukur ya karena akhirnya Rasyapun yang kena kutukan jadi batu kembali menjadi manusia berkat pegangan undak oleh Dika terlihat juga akhirnya Rasyapun malah membantu hubungan Adara bersama Al yang kembali renggang karena kehadiran bukan si Gibran lagi tapi kehadiran Dika Al pun cembok kur berat sama Adara karena Dika terlihat perhatian sama Adara padahal Adara pun tidak menaruh sedikitpun perasaannya karena perasaan Adara hanya tertuju pada Al tetapi memang hubungan mereka belum komit ya atau belum diproklamirin sehingga Al pun bilang memang tidak ada hubungan apa-apa kok antara dirinya dengan Adara tentu saja Adara pun malah jadi bingung sekaligus kesel sendiri apalagi saat Al pamit pulang malah diusir mentah-mentah sementara itu dalam episode semalam juga ditunggu kesadaran dari om-omnya Dika yang akhirnya sembuh ya karena ditolong oleh Adara dan kekuatan Rasyapun juga tetapi yang menarik dalam episode semalam adalah Bu Lara Sati masih belum sadar ya hal inilah yang akan membuat kita semua jadi tambah penasaran nah dalam episode malam ini ingat ya dalam episode malam ini dapat dipastikan akan ada adegan lanjutan dimana Rasyah bersama Naora pun berusaha memperbaiki hubungan Adara dan Al lucu sekali deh adegannya dimana Naora dan Rasyah mempersiapkan seperti ya candlelight dinner begitu deh biar romantis karena Adara seperti ingin minta maaf ke Al tapi ternyata untuk membuat Al datang itu sulit sekali karena Al sudah terlanjur cemburu berat alias cembokur ya hingga Gibran pun bersama Pipit dan juga Icat pun merayu Adara bahkan Adara pun juga sampai berdandan bagus dan berdandan cantik sekali dalam episode malam ini dalam episode malam ini juga Naora malah bilang dia juga pengen tuh sindir-sindir Rasyah diajak dinner romantis kayak Adara begini Rasyah pun kasih kode nanti ya setelah ini selesai hubungan Adara dan Al maka Rasyah berjanji akan mempersiapkan dinner light yang romantis banget buat Naora wah Naora pun benar-benar terlihat senang sekali sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga ya adegan dimana Bularasati yang masih belum sadar terlihat ditunggui Om Praja Om Praja menunggu bukan karena dia perhatian dan care dengan Bularasati tapi Om Praja ingin tahu rahasia apa yang dipendam Bularasati karena Om Praja berharap Bularasati mengigau dan bicara ternyata juga tidak bisa seperti itu ya karena Al tetap menjaga Bularasati layaknya ibu kandungnya sendiri padahal Al itu benar-benar sudah curiga ya sama Om Praja ayah kandungnya sendiri yang memang jahat sekali sementara itu Al pun akhirnya mau ya diajak sama Gibran sama Pipit dan Icat untuk ke suatu tempat surprise dan ternyata saat sampai di tempat itu ada Adara yang sudah mengenakan gaun yang sangat cantik sekali itu saja Al melihat Adara langsung terpesona sampai gak bisa napas beberapa detik waduh benar-benar jatuh cinta sekali ya Al terhadap Adara sementara itu terlihat rahasia dan Naura pun begitu bahagia begitu pula dengan Gibran Icat dan Pipit yang bahagia melihat akhirnya masalah Adara dan Al yang cemburu karena Dika selesai sudah sementara itu Dika yang sadar bahwa bisa jadi penyamaran mereka sebagai degarong sudah mulai terbongkar Dika meminta om-omnya untuk sekali lagi untuk sekali lagi berpindah tempat karena mereka masih menjadi buron ya benar-benar luar biasa dalam episode malam ini nah dalam episode malam ini juga ada kemungkinan ya adegan lanjutan dimana Bularasati sadar dan Bularasati pun langsung kaget karena orang pertama yang dia lihat saat sadar adalah kakaknya yaitu Peraja Om Peraja pun langsung tanya apa yang disembunyikan Bularasati sampai pingsan seperti itu tentu saja Om Peraja pun bertanya seperti itu dengan nada santai karena dia tahu Larasati pasti menyimpan rahasia dan tidak mau membongkarnya jika dia menekannya dengan kekerasan Bularasati pun sadar sikap kakaknya yang tiba-tiba berubah menjadi baik ini pastinya pastinya merupakan suatu sikap berpura-pura untuk mengorek informasi sehingga Bularasati pun sedikit pun tidak berbicara soal rahasia putra kandungnya dan juga dugaannya ke Dika sebagai kembarannya rahasia wah benar-benar dalam episode malam ini episode yang paling epik karena sebenarnya sedikit lagi mengenai kembarnya rahasia dan Dika terbongkar di dalam mata Bularasati sehingga dapat dipastikan kebahagiaan sejati rahasia bersama Dika akan kembali terwujud ya namun rupanya tidak dalam episode malam ini mungkin dalam beberapa episode ke depannya sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini adegan naura bersama rahasia pun ada yang romantis banget dimana rahasia malah memberikan batu bergambar bunga ini untuk menunjukkan bahwa rahasia sangat menghargai perjuangan naura yang saat itu dirinya menjadi batu naura benar-benar kelimpungan mencari kesana kesemini sampai naura membanting buku sakti karena tidak berhasil membuat rahasia sembuh tentu saja rahasia selama menjadi batu mendengarkan kekesalan hati naura ya sehingga rahasia sangat menghargai usaha naura menyembuhkannya wah episode malam ini benar-benar seru kan saksikan deh ya jangan sampai ketinggalan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!